Hai guys welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku bakal berbagi tutorial buat kalian semuanya Gimana caranya kita agar mengetahui apakah kontak whatsapp orang yang kita simpan juga menyimpan kontak kita Dan ini itu caranya mudah banget dan sekarang kita langsung aja yuk masuk ke caranya Jadi yang pertama kita masuk dulu ke whatsapp kita yang biasa yang biasa digunakan lalu klik titik 3 pada bagian pocok atas Lalu klik siaran baru jadi disini kalian bisa pilih kontak-kontak orang yang kalian curigai nggak menyimpan kontak whatsapp kalian Nah disini aku bakalan pilih beberapa kontak sebagai contoh ya teman-teman Nah kalau udah langsung aja klik yang checklist Jadi ini tuh sama seperti kita bikin grup cuman dia tuh nggak terbentuk grupnya cuman buat peserta aja atau penerimanya aja Nah setelah itu kalian kirim aja pesan itu terserah dan selanjutnya kalian tahan pesannya lalu klik titik 3 dan lihat pada bagian info Jadi disini kalian bisa lihat bahwa disini hanya ada dibaca oleh satu orang dan tersampaikan ke dua orang Jadi hanya tiga orang yang menyimpan kontak whatsapp aku Karena tadi kalian bisa lihat di awal bahwa aku bikin pesertanya itu ada lima dan kalau misalkan kelimanya menyimpan kontak aku pasti bakal tersampaikan ke empat orang karena udah dibaca oleh satu orang Nah disini aku bakal lihatin bahwa pesertanya itu ada lima berarti ada dua orang yang nggak nyimpan kontak aku Nah guys itu dia caranya gimana caranya kita agar mengetahui apakah orang juga menyimpan kontak whatsapp kita Mudah banget kan semoga kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching and see the next video bye bye